Presiden Joko Widodo telah mengumumkan vaksinasi COVID-19 ditanggung oleh negara atau gratis meski demikian pemerintah masih menunggu hasil uji klinis Bepom dan Majelis Ulama Indonesia sebagai jaminan bahwa vaksin yang sudah masuk ke Indonesia halal. Saat ini baik badan POM maupun MUI ini sedang menjalankan perannya masing-masing untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang sudah masuk di tanah air ini benar-benar aman dan berkasiat serta halal untuk digunakan. Pada prinsipnya vaksin yang nanti digunakan haruslah memiliki Emergency Use of Authorizations dari Badan POM dan sertifikat halal dari MUI. Pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan POM dan MUI.